Intro Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruto Chess Channel Di video kali ini, saya akan bahas para catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Mikhail Tau malam dengan George Trinkov Permainan ini terjadi pada 21 Juni 1964 Dan oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Di sini Mikhail Tau sebagai putih dan Trinkov memegang hitam Permainan dimulai dengan E4 dan G6 Lalu D4 dan G7 Sepertinya akan mengarah ke Kings Indian ya Tapi setelah Tau kuda C3, bukan kuda F6 Tapi D6 terlebih dahulu Oke, Tau masih bermain normal dengan kuda F3 Trinkov membuka pion ke C6 Tentu Tau gak mau game yang membosankan Gajah dibawa ke G5 Mencegah hitam untuk ikut mengontrol sentral Baiklah, kuda ke F6 masih belum dimainkan Tapi Trinkov langsung dengan menteri ke B6 Sebuah line yang cukup agresif Menteri mengecam pion di B2 Benteng B1 atau B3 adalah opsi untuk bermain aman Tapi kalian juga tahu siapa Mikhail Tau ini kan? Dia membeli menteri ke D2 Mengumpulkan pion guys Nah, apakah ini pion beracun? Saya pastikan bukan Tapi sebagai pemain hitam Tentu dia harus sadar jika menteri memakan pion Dia memang dapat pion gratis Tapi putih akan dapat kompensasi file yang terbuka Dan tentu pengembangan yang cukup cepat Tapi tetap menteri memakan pion Sekaligus mengancam benteng Dan kita lihat sama-sama setelah benteng ke B1 menyerang menteri Menterinya bisa ke A3 Lanjut gajah keluar ke C4 Bersiap untuk rokade Menteri ke A5 Dan jelas rokade pendek dari Mikhail Tau Nah, lihatlah sendiri Putih sudah selesai dengan tugas sopendingnya Semua perwira sudah berkembang sangat cepat Sementara hitam yang dapat satu pion tadi Posisinya masih sangat pasif Tapi oke Dia masih memainkan pion ke E6 Jawab tal dengan benteng F ke E1 Saya kira untuk menghukum hitam karena dia tidak rokade Jadi rajanya ini masih cukup rawan Dan jika hitam masih ingin bermain pion Hana mengusir gajah cukup bagus Tapi dia memilih A6 guys Saya pribadi kurang suka hitam yang membuang langkah Dengan semua pion-pion ini Alasannya karena cukup aneh aja Dia masih punya banyak PR untuk pengembangan dan rokade Tapi dengan posisi ini Justru akan menyulitkan hitam sendiri untuk menemukan ide yang bagus Ya baiklah Gajah ke F4 menyerang pion Prinkov menutupnya dengan pion ke E5 Yang menurut saya Tal sangat suka dengan ini Ya kalian juga tau Dia udah memasang benteng di E1 kan Jadi pertarungan di pusat akan sangat bagus buat putih Karena sampai saat ini pun raja masih belum rokade Jadi ini langsung dimakan saja Dan setelah pion memakan balik sekaligus menyerang gajah Style Mikhail Tal dimulai Gajah gak mau pergi Tapi menteri gede 6 Dia gak hanya mengorbankan gajah Tapi juga kuda kawan-kawan Serius Ini adalah gerakan yang sangat brilian Di partai aslinya Menteri memilih makan kuda Tapi kita analisis dulu ya Bagaimana jika hitam memilih memakan gajah dengan pion Apa yang akan dimainkan tau? Kuda masih gede 5 Kawan-kawan Ancamannya kuda C7 sekak Karena raja gak bisa gerak Jadi menteri harus memakan kuda Dan bagaimana lagi jika kuda ini masih dimakan? Jelas pion makan balik sekak Dan ini udah gak ketolong sih Karena sekali lagi Raja gak bisa gerak Mau gajah menutup Tetap pion memakan Dan masih membuat ancaman sekak mat di pion F7 Ya pion masih bisa maju Tapi jangan lupa benteng B masih bisa memakan pion Dan udahlah ya Ini udah jelas banget sekak mat gak terhintarkan lagi Atau masih dilanjut dengan menteri ke-8? Pion maju ke E7 Korban menteri Menteri memakan menteri Gajah F7 sekak Mengorbankan gajah Raja dipaksa memakan Mungkin promosi gajah sekak Raja F6 atau F8 jawabannya sama Benteng F7 sekak mat Ya benteng E1 ini bukan setup yang main-main Benteng F7 juga berhasil memanfaatkan jalur B Yang disebabkan oleh pengorbanan pion di awal tadi Ya dan oke kita kembali ke permainan Jadi sekarang kita tahu Settingan benteng di E1 ini sangat berbahaya Di sini Trinkov memilih memakan kuda dengan menteri Sekaligus mengancam gajah Lagi-lagi gak ada gajah yang diselamatkan Tapi benteng EG1 Ya ini udah jelas mengancam pelik sekak mat Dan akhirnya kuda dikembangkan ke D7 untuk melindungi sekak mat Dan menurut kalian Gajah mana yang harus diselamatkan tau? Yap gajah terang kan kawan Dia diselamatkan tapi untuk dikorbankan di F7 sekak Mungkin tau memang sadis Raja D8 akan diikuti dengan kuda G5 Trinkov menerima pengorbanan ini Sayangnya masih sama Kuda G5 sekak Langkah paksa raja balik lagi Dan permainan berakhir dengan menteri KE6 sekak Ya disini juga Georgie Trinkov langsung menyerah Tau ini memang sangat unik ya Langkahnya bener-bener mind-blowing Tapi baiklah kita langsung saja lihat Jika permainan sampai dilanjutkan Disini ada 3 pilihan Raja F8 jelas menteri F7 sekak mat Raja D8 Kuda F7 sekak Raja C7 dan menteri ke D6 sekak mat Oke Jadi tinggal 1 opsi terakhir Kuda menutup sekak Ya menteri F7 sekak Paksa raja ke D8 Dan kuda E6 sekak mat Lagi-lagi benteng D ini menjadi faktor yang sangat kruisial Tapi yang jadi masalah supernya bukan itu Dia ini gak rukadeng lawan Tal Yang udah terkenal sangat bagus build up serangannya Ya, Mikael Tal memang sangat layak menang di partai ini Dan oke lah kawan-kawan sekian dulu video kali ini Semoga video dan partainya bisa menghibur dan bermanfaat Dan adanya selesai kata saya mohon maaf Salam just lovers Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.